Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin membuingnya pengguna sepeda di saat ini Baik dari berbagai jenis dan tipe sepeda Dan juga berbagai jenis track yang dilalui Itu semua tidak terlepas dari betapa pentingnya Faktor keselamatan dalam menggunakan sepeda Dari salah satu faktor keselamatan dalam menggunakan sepeda Sebagian besar para pengguna sepeda menghiraukan hal yang paling penting ini Saya lihat dari beberapa berita baik dari televisi Ataupun dari para konten kreator yang khususnya dalam dunia sepeda Ada hal yang sedikit diabaikan dari faktor keselamatan itu Banyak tindakan yang seharusnya menjadi penyelamat Kalau misalkan ada yang kecelakaan dalam sepeda jatuh Ataupun dan hal yang lainnya Justru itu malah jadi salah satu tindakan yang sangat patah sekali Dalam proses pertolongan pada yang jatuh itu Dalam video kali ini saya akan sedikit membagi informasi Atau sedikit ilmu Dalam penanganan korban jatuh Terutama misalkan dari jatuh dari sepeda Teknik ini Sering kalau dalam dunia medis Bantuan hidup dasar Jadi salah satu tindakan Dalam menolong korban Sebelum bantuan medis datang Jadi teknik ini Sangat sederhana Tapi akan menjadi salah satu faktor penting dalam Menangani korban jatuh Secara prinsip dasar Bantuan hidup dasar ini Bisa dilakukan kepada siapapun yang terjadi Korban jatuh Terutama dari sepeda misal Jadi bagaimana respon kita pertama kali Menangani korban tersebut Kadang yang menjadi Faktor penyebab kesalahan Teknik pertolongan Itu pada Si penolong itu Jadi tidak mengabaikan Apakah terjadi cedera kepada si korban Terus tidak melihat apakah sadar atau tidak si korban Dan tidak mengabaikan Posisi si korban Jadi Nanti kita akan Menjelaskan Dengan video Basic Life Support adalah bantuan hidup dasar Sudah sering diperkenalkan Di situasi kegawat darurat BHD sangat bermanfaat Bagi penyelamatan kehidupan Mengingat Dengan pemberian sirkulasi dan nafas Buatan secara sederhana BHD memberikan asupan oksigen Dan sirkulasi dasar Ke sistem tubuh Terutama Orang yang sangat vital dan sensitif Terhadap kekurangan oksigen Seperti otak dan jatuh Berhentinya sirkulasi beberapa detik Sampai beberapa menit Asupan oksigen ke dalam otak berhenti Terjadi hipoksia otak yang Mengakibatkan kemampuan koordinasi otak Untuk menggerakkan organ otonom Menjadi terganggu Seperti gerakan tenyuk jantung Dan pernafasan Hal yang pertama Kita lakukan ialah Respon pasiennya Nah catatan sebelum kita Merespon pasien atau Melakukan tindakan Dan memegang pasien Diharuskan yang pertama ialah Aman diri Aman pasien dan aman lingkungan PHD hanya sebatas Bantuan hidup dasar Jadi dia tidak melakukan Tindakan obat-obatan Dan terapi yang lainnya Nah setelah kita melakukan Aman diri Aman pasien dan aman lingkungan Kemudian Kita respon pasien Respon pasiennya Pak-pak-pak atau bu Tidak ada respon Kita Panggil bantuan Nah Panggil bantuan Ialah suatu pertolongan Ketika bantuan Datang kita Bisa Melakukan pertolongan Yang lebih maksimal lagi Panggil bantuan Panggil bantuan Bantuan datang Tolong-tolong ada yang tidak sadar Tolong panggilkan bantuan Nah Ketika bantuan Sedang datang Kita langsung Periksa Nadi Karotis Dengan dua jari Yaitu Di sebelah jakun Atau sebelah kiri Dan sebelah kanan Dengan dua jari Kurang dari 10 detik Kita periksa nadi Nah Ketika kita periksa nadi Kurang dari 10 detik Kita meresahkan Ada tidak Datangkan Nadi tersebut Ketika tidak ada Lakukan Langsung Kompresi Dengan Konsep CAB Nah disini materi Yang kita Berikan Ialah Dengan Referensi AH tahun 2010 Ya dengan Konsep CAB Kemudian Kita Lakukan Dasar-dasar Untuk melakukan Kompresi Posisi Yang Tangan kita Untuk melakukan Kompresi Atau RGP Itu ialah Posisi Punggung tangan Atau Tangan yang Seperti ini Nah kita lakukan Dengan penekanan Posisi Ialah Tiga jari Di atas PX Nah ini Ujung Tulang kita Kita letakkan Tiga jari Kemudian di Atasnya Seperti ini Kita hitung Tiga jari Kemudian kita letakkan Di atasnya Dan tangan Kanan yang menopang Itu cara pertama Dan cara kedua Kita lakukan Jari tengah Sejajar Dengan Puting susu Kita tarik Secara selurus Dengan puting susu Kemudian kita Letakkan Jari tengah Sejajar Dan tangan Kanan Menopang Di atasnya Nah posisi Penolong Harus Sejajar Dengan Si bahu Pasien Atau Lengan Bahu Sejajar Dengan ini Garis turus Kemudian kita Bentuk kuda-kuda Dan penolong Jadi posisi penolong Harus ada Di sejajar Di bahu Pasien Kemudian Ini menjadi Tumpuan Kita lakukan Tiga jari Dari PX Atau Sejajar Dengan puting susu Di jari tengah Kita lakukan penekanan Dengan posisi Bahu Yang menekan Atau ini Bahu Kemudian kita tekan Posisi Dengan kedalaman 5 cm Dan kecepatan 100 kali per menit Oke Kecepatan 100 kali per menit Ini adalah Satu detik Kita sudah Dua kali tekan Jadi posisi tekan Satu Dua Tiga Empat Lima Six Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sampai 30 kali Setelah 30 kali Kita Lakukan Ventilasi Dimana Cara yang paling tepat Untuk lakukan Ventilasi Ialah Apabila Bantuan belum datang Kita Lakukan Motumot Atau Mulut ke mulut Ini khusus Untuk BHD Ya Jadi kita tekan Posisi hidung Kita topang Kepala Dengan Dengan Kita tekan Posisi hidung Supaya Udara yang kita tiupkan Tidak Keluar ke Dari hidung Kemudian kita Berikan nafas Bantuan sebanyak Dua kali 30 kompresi 30 kali Tekan Dua ventilasi Atau Dua Memberian Bantuan nafas Kemudian setelah Kita lakukan Dua ventilasi Dan 30 kompresi Kita kembali lagi ke Kompresi 30 kali Satu Dua Tiga 30 kali Kompresi Dan Kembali lagi Dua ventilasi Nah Menopang Dagu Itu penting Karena Posisi jalan nafas Dia harus terbuka Tidak boleh kita lakukan Seperti ini Kalau kita lakukan Seperti ini Bisa terjadi Sembatan jalan nafas Kemudian kita topang Kita tekan Berikan nafas Bantuan sebanyak Dua kali Kita kompresi Kembali Sebanyak 30 kali Kemudian kita Berikan ventilasi Kita kompresi Lagi Kita berikan Ventilasi Dua kali Kita kompresi Lagi Sebanyak 30 Dan dua Ventilasi Sebanyak Lima kali Jadi lima kali Itu kita Bolak-balik Dari Kompresi Dan ventilasi Yaitu Dikatakan Lima siklus Lima siklus Itu hal yang wajib Apabila kita Melakukan tindakan Lima siklus Harus Tetap kita lakukan Nah Setelah lima siklus Kita berhenti Untuk memeriksakan nadi Kembali Periksa nadi karotis Sebanyak Kurang dari Sepuluh detik Apakah nadi Sudah terabah Setelah itu Apabila nadi Belum terabah Kita lakukan Kompresi kembali Sebanyak 30 kali Dua ventilasi 30 kali Dan dua Ventilasi Sebanyak Lima siklus Nah setelah Lima siklus Kita berhenti Dan Lakukan tindakan Perisah nadi karotis Kembali Nadi karotis Sudah terabah Disini Ada hal-hal Yang perlu kita perhatikan Ketika kita Melakukan pertolongan Ada tiga Yang apabila Kita harus Memberhentikan Pertolongan Kepada pasien Yaitu Yang pertama Apabila kita Setelah melakukan Tindakan Yaitu Tindakan pertolongan Kembalinya Posisi pasien Atau respon pasien Ke Nadi Kita perisah nadi Itu Nadi nya terabah Nah yang kedua Apabila bantuan Itu datang Ketika bantuan datang Kita boleh bertukar Kepada tim Yang lebih ahli Atau Memberhentikan Tindakan kita Secara pribadi Kita Lakukan Pertukaran Kita berhentikan Untuk melakukan Tim yang lebih ahli Melakukan tindakan Di proses selanjutnya Kemudian yang ketiga Kita boleh Memberhentikan Apabila Tindakan Yang kita lakukan Itu Telah lebih dari 30 detik Eh 30 menit Maksud saya Telah lebih dari 30 menit Kita lakukan Tindakan Terus menerus Tanpa ada bantuan datang Dan kita kelelahan Sampai saat itu Kita Setelah kelelahan Kita Juga boleh Memberhentikan Tindakan Itu saja yang dapat Saya sampaikan Kita melakukan Melakukan Tindakan BHD Dengan Konsep CAB Dengan Referensi AH 2010 Atau American Health Association Tahun 2010 Dengan Konsepnya CAB Itu saja Semoga bermanfaat